Anggota Komisi 3 DPD Pekanbaru Zulkarnain meminta BPOM dan sejumlah lembaga serta dinas pekaitan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat di Pekanbaru. Tidak hanya mengawas obat yang dilarang saat ini, namun juga memperketat pengawasan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Menyikapi adanya larangan penggunaan obat sirup di Indonesia dan Pekanbaru, khususnya sementara waktu anggota Komisi 3 DPD Pekanbaru Zulkarnain meminta lembaga dan instansi terkait segera menyikapinya. Politisi P3 ini berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga pihak lain termasuk ILKI. Zulkarnain ingin ke depan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan diperketat sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti saat ini. Jalan di mana yang kita harapkan itu semua lini sektor itu terdebat dan tak boleh juga tak adil jika kita itu hanya melimpahkan kepada satu sektor saja. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Yang jelas, ke depannya terutama yang sektor paling utama tadi, mereka barisan terdepan kita harapkan dan menimbulkan lebih jeli lagi dari yang sudah-sudah. Jadi lebih fokus, lebih optimal untuk hal-hal seperti itu. Dan lini sektor yang lain ini juga nyembangi, di mana pada hari ini tentu pengawasan itu bukan saja kepada pihak pemerintah ya. Dalam hal ini juga ada pihak swasta, di mana dalam hal ini juga ada ILKI yang selama ini juga pemantau ya. Ini harapan kita bisa bekerjasama untuk antisipasi hal-hal seperti ini. Ketua P3 Pekan Baru ini melihat kasus ini sudah menjadi isu nasional sehingga harus menjadi perhatian semua pihak. Beli Pranata, Ceria TV melaporkan.